Kami panggil peserta Syarhil Quran Putri Regu S009 Dewan Hakim yang kami hormati Regu S009 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Menanggapi keluarga Sakinah dalam perspektif Al-Quran Regu S009 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Menanggapi keluarga Sakinah dalam perspektif Al-Quran Tis 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 CO & Tis Tisu?! Satu Satu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Al-Aziz Al-Kafur Alladhi Ja'ala Fi Al-Islam Al-Hanifi Al-Huta Ghandur Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Khatim Al-Ambi Ya'i Wal-Mur-Salin Wa ala alihi al-toyibina wa ashabihi al-akhyari ajma'in Amma ba'd Dewan Hakim yang arif dan bijaksana Hadirin generasi Qur'ani Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keluarga merupakan potret miniatur Sekaligus cerminan dan tetanang sebuah masyarakat Bila keluarga baik Maka akan baik pula masyarakat dan bangsa tersebut Sebaliknya hadirin Jika institusi keluarga rusak Rumah tangga hancur Maka ini merupakan isyarat awal Dari kehancuran sebuah bangsa Demikian ungkapan Syekh Aydil Fathi Abdullah Dalam karyanya Puyutuna kabaya jibu antakuna Ungkapan tersebut Mengkamparkan putra pepunting peran keluarga Dalam membangun sebuah bangsa Jika kita menginginkan bangsa yang baik Maka bangunlah keluarga yang islami Rumah tangga yang Qur'ani Figur ayah anda yang bijak dan berwibawa Serta sosok ibunda yang lembut dan penyantun Namun seiring perkempangan zaman Keluarga tidak lagi diputuhkan Atas dasar cinta dan iman Namun atas dasar nafsu dan kepalsuan Rumah tangga yang kita harapkan Menjadi medrosatulullah Justru menjadi tempat bersingkahan sempata Oleh sebab itu Tidak mustahil rumah tangga seperti ini Akan melahirkan generasi Perampah, banjilat, para karuptar Serta sampah masyarakat Yang pada akhirnya merentuhkan istana bangsa Beri hati kami atas dasar tersebut Maka tergugah hati kami bertiga Untuk menyampaikan syarahan yang berjudul Peran keluarga Dalam membantu generasi yang Qur'ani Sebagai mana firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 Sepakai berikut Al-Quran Surah An-Nisa ayat 10 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 Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syaitan Yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasi Maha penyayang Dan hendaklah Takut Kepada Allah Orang-orang yang seandainya Meninggalkan di belakang mereka Anak-anak yang lemah Yang mereka khawatir Terhadap kesejahteraan mereka Oleh sebab itu Hendaklah mereka Bertakwa kepada Allah Dan hendaklah mereka Selalu mengucapkan perkataan yang benar Dewan Hakim dan hadirin Para pemuda harapan bangsa Dan para pemudi harapan pertiwi Menurut Imam At-Tabari Dalam tafsir Jami'ul Payan Fahruddin Ar-Razi Dalam tafsir Al-Kabir Serta mayoritas pakar tafsir lainnya Mengatakan bahwa Ayat tadi Hanya ditunjukkan kepada Orang tua yang telah lanjut Usia sakit-sakitan Serta memiliki tanda-tanda kematian Namun Menurut Muhammad Sayyid Tantawi Dalam tafsir Al-Wasiyata Ayat ini merupakan peringatan Kepada semua orang Untuk khawatir Cemas dan takut Untuk meninggalkan generasi yang lemah Lebih lanjut hadirin Beker tafsir Indonesia Muhammad Quraishihab Mengatakan bahwa Du'afa bermakna lemah harta Namun jika kita kaji lebih mendalam Bukankah karena lemah ekonomi Lemah harta Anak-anak remaja dan generasi muda Tidak berpendidikan Akhirnya lahirlah kebodohan Keterbelakangan Buta huruf Tidak faham agama Lebih tragis Anak-anak tidak pernah mengenal Al-Quran Na'usu billahi min zalib Menurut data Institut Ilmu Al-Quran I'iki Jakarta Tahun 2022 Indonesia Yang mayoritasnya Muslim dan fanatik Dengan keislamannya Namun 72,25% Generasinya tidak mampu membaca Al-Quran Fakta tersebut Fakta tersebut cukup memalukan Mengkhawatirkan Menjemaskan kita Hadirin Disaudari atau tidak Ini merupakan rencana awal barat Dalam menjajah dunia Islam Perdana Menteri Victoria Pernah berpedato di depan perliminnya Jika kita ingin mengalahkan Negara-negara yang pendiduknya Mayoritasnya Muslim Maka yang paling utama Harus dilakukan adalah Menjauhkan mereka dari Al-Quran Supaya mereka buta terhadap kandungannya Sebab hanya dengan itu Kita akan berhasil menaklukkan mereka Selama mereka berpegang teguh pada Al-Quran Selama itu pula Kita tidak akan berhasil menaklukkan mereka Oleh sebab itu Keluarga sebagai Madrasa pertama umat Islam Berkewajiban untuk mendidik Mengarah dan mengejarkan anak-anaknya Sebagai mana Yang dikatakan dalam ungkapan Arab Al-Baitu Madrasatul Ula Rumah merupakan sekolah utama Jika dipersiapkan dengan baik Maka akan melahirkan para remaja Sebagai generasi yang kuat Lantas Bagaimana menciptakan generasi Qur'ani Dalam surah At-Tahrim ayat 6 Sebagai mana Yang dibacakan oleh Korea Kami berikut ini Ya ayyuhya Al-Latihina Aamanukum Anfusakum Wawah 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 Panda Al-Nas h salah Al-Hijara Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dewan Hakim dan Hadirin Lantas Rasulullah menjawab Engkau cegah mereka dari larangan Allah Dan menyuruh keluargamu kepada perintah Sang Rabbul Alamin Lebih lanjut hadirin Imam Ali As-Sabuni Dalam tafsir sahfatu tafasir mengatakan bahwa jagalah dirimu dan peliharalah istri-istrimu dan anak-anakmu dari siksaan neraka yang pedi Dengan cara memerintahkan mereka untuk meninggalkan maksiat, mengerjakan ketaatan, serta mendidik dan menenangkan Al-Quran dalam jiwanya Dengan demikian ayat tadi merupakan landasan filosofis bagi orang tua dalam mendidik, membimbing dan mengerahkan anak-anaknya Sebab itu dokter asli Al-Muntaka Dalam kitabnya Kaifanusaidul apana alaqiyamihimul khulukiyah Mengatakan bahwa anak-anak memang butuh materi, anak-anak juga memerlukan terbiak jasmania Namun mereka jauh lebih memerlukan terbiak islamia Rabbaniah dan Quraniah Sejarah telah membuktikan Bukankah orang seperti Alfredo Timothy Seorang mafia kelas kagap dunia Johnson the Lion Boy Seorang lakosa Nostra Amerika Kazuo No Migagi Seorang Nyakuza Jepang Serta Li Tiger Lee Seorang preman Hong Kong Mereka telah mempojak pesawat Menjadi gampang nergobo Memperjual belikan wanita Ternyata mereka adalah Sosok anak-anak muda Yang terlahir dari rahim para ibunda Yang tak butah di rumah Hidup dalam kemegahan Bergelibangan harta Namun tak pernah tersentu kasih sayang orang tua Sepalitnya Muhammad bin Idris Atau Imam Syafi'i Tumbuh dari keluarga yang sederhana Dibesarkan dalam kondisi yang pas-pasan Namun dengan kasih sayang Dan terbiak Quraniah Mengantarkan beliau Sebagai tokoh dan ulama besar Dalam peradaban islam Tidak salah jika salah satu hadis Rasul berujar Dari Abu Hurairah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Setiap anak yang dilahirkan Dalam keadaan fitrah Maka orang tuanya lah Yang menjadikan Nah Yahudi Nasradi Maupun Majusi Hadirin yang berbahagia Dari urayan di atas Dapat kami mengambil kesimpulan Keluarga merupakan benteng utama umat islam Jika kita mendampakan masyarakat yang taat Umat yang hebat Bangsa yang kuat Maka mari ciptakan keluarga yang sekinah Yang menjadikan Al-Quran Sebagai pedoman Manhaj dan jalan hidup Mengakhiri syarahan ini Kami persembahkan sebuah pantun Dalam perang keluarga yang tak ternilai Generasi Qurani tumbuh dan berjaya Cinta dan ilmu disini menyatu Untuk masa depan yang penuh berkah dan sejahtera Sebelum kami tutup Izinkanlah kami untuk menyanyikan Senandung Al-Quran Allahumma Wajar Al-Quran 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 Sampaikan Terima kasih atas segala Perhatian Dan mohon maaf atas segala Kekurangan Usikum wa nafsi bitaku Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh